Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat catatan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disampaikan pada rakor supervisi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penagihan hutang piutang pajak bermasalah yang digelar di Aula Pemkot Bandar Lampung. Catatan disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Dian Patria, pada rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Catatan khusus untuk Pemkot Bandar Lampung dari KPK adalah mengenai dokumentasi piutang pajak bermasalah, namun secara peningkatan pajak sudah cukup bagus karena mencapai Rp76 miliar, meski secara hasil kerja baik, namun masalah administrasi harus diperhatikan. Rapat hari ini adalah salah satu tujuan untuk meningkatkan itu, meningkatkan kalau biasanya kan masalah kolaborasi antar OPD. Tadi juga tidak semuanya laporan diunduh, kan belum semuanya yang masuk nih, karena sudah, karena kita kan PIS ini adalah inspektorat, mungkin SKP ini sudah nyiapin, sudah kirim inspektorat, atau inspektornya belum sempat, atau belum dikirim ke inspektorat, belum diunduh ke dalam sistem, atau mungkin masalah teknis. Spesial pertama ini Pak Wali? Oh itu ini, karena ada yang belum dimasuk-masukkan ke inspektorat, itu tadi kan ada sanggahan daripada unitnya, ada yang belum dimasuk-masukkan, sudah selesai, sudah. Jadi kita opini seolahnya sampai nanti bisa, seperti tahun lalu gitu Pak Wali? Oh ya harus, melebihi kalau melebihi. Melebihi targetnya Pak Wali ya? Ya, itu karena belum upload-upload laporan dari unit itu ke inspektoratnya, KAPIP-nya belum jalan, harusnya jalan. Data monitoring KPK capaian pendapatan pemerintah kota pada semester pertama di tahun 2019 baru mencapai 26 persen. Diharap sisa waktu dimanfaatkan untuk memperbaikinya hingga bulan Desember mendatang agar capaian pendapatan sesuai target. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Berita terkini merupakan pendapatan dari Bandar Lampung perpostat tangan oleh Bandar Lampung Selamat datang juga! Terima kasih.